Intro Oke, balik lagi ke channel gue Kali ini kita akan teruskan Cognito Season 1 Ya, sekarang udah episode ke-7 Dan di episode ke-7 ini gue akan membahas sebuah field Yang pastinya cukup powerful ini Untuk membantu membuat form untuk kebutuhan kalian semua Jadi gini ceritanya Kalau kita mau buat sebuah form nih Contoh nih gue udah bikin pendaftaran training Kita mau capture data yang sifatnya berurang Contoh nih, nama peserta 1 nomor HPnya Nama peserta 2 nomor HPnya Kita bisa bikin kayak gini kan, sebetulnya kan Tapi, ini ada masalah nih Kalau peserta yang kita daftarkan itu gak sampai 10 Di contoh ini gue bikin sampai 10 ya pesertanya Bilanglah, kita cuma daftarin 4 gitu ya Artinya akan ada field-field yang kosong Yang tidak dipakai Dan hal itu kurang baik ya Karena nanti kelihatan ada field blank Dan nanti kalau formnya ini kita print Itu formnya panjang tapi gak penting Isinya cuma 4 gitu Kita contohin ya Kita coba publish Kita coba isi Oke Oke Kita submit Oke, sudah disubmit Sekarang kita lihat di entries Nah, ketika dibuka di backend Hasilnya seperti ini nih Jadi akan ada yang kosong-kosong Itu problem pertama Problem kedua Kalau ternyata Usernya mau ngisi lebih dari 10 Itu gak bisa Iya kan Artinya dia harus bikin form Buat entry lagi Di form untuk pendaftaran training ini Jadi gak fleksibel ya Kalau diisi kurang dari 10 Ya jelek kayak gini Mau diisi lebih dari 10 Gak bisa Nah, untuk keperluan seperti ini Cognito Form sudah menyediakan Sebuah field Yang namanya repeating section Jadi kalau di repeating section Kita cukup klik kayak gini Kita kasih nih Contohnya Peserta Yang Didaftarkan Oke Ini kita kasih judul Pendaftaran Training 2 Oke Di dalam repeating section ini Kita bisa masukkan Field-field yang kita butuhkan Contoh Ini kita bikin Nama Oke Nah Di field settingnya Item labelnya kita Tulis jadi Peserta Oke Lalu disini ada Tadi nomor HP ya Oke Oke Ya sekalian copy lah ya Kita bikin Numeric Oke Nah Sekarang kita coba Dengan Repeating section ini Kita coba publish Oh kita belum isi ya Save changes Oke Kita publish Lalu kita isi Dudung Oke setelah mengisi si dudung Kita mau nambah peserta Kita klik aja Add peserta Gitu kan Romy Kita add lagi peserta Maria Oke Tiga aja ya Kita coba Submit Oke Kelar Kita lihat di entriesnya Seperti apa Nah Jauh lebih rapi Jauh lebih fleksibel Gak ada tuh Field-field yang Kelebihan Yang kelihatannya kosong Ya kayak gini nih kan Gak enak nih Ngeliatnya nih Fieldnya kosong Sia-sia gitu Sementara Kalau kita mau Nambah Kita bisa batasin Oke Kita balik lagi ke build Nah Untuk Ngebatesin Kalau Itu pun Kalau lo mau ya Ini ada Number of items Minimum berapa Maksimum berapa Gitu Jadi lo mau Oke Minimal Lo harus isi Empat peserta Misalnya Yaudah tulis aja Empat Maksimum berapa Dua lima Oke Jadi dia Harus ngisi Minimal 4 orang Itu bisa diatur Oke Untuk help text Show this field Read only Dan show custom error Itu udah gue jelasin Di episode Sebelumnya Oke Cukup sekian Untuk penjelasan Field Repeating section Semoga berguna Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komennya Ya guys Oke Sampai jumpa lagi Bye Bye